Terima kasih telah menonton! 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 Jalan-jalan, mau muter-muter aja Sambil, nanti aku mau ketemu sama Luna lagi Kita mau hang out bareng So, yuk Hai guys Aku tadi lagi sedih banget Tapi terharu Ya sedih bahagia maksudnya Kenapa? Soalnya mama aku lantan tanggal 24 kemarin Cuma aku gak di Jakarta Dan hari ini tuh aku bikin surprise Jadi dia mau pergi ke Bali Sama temen-temennya Gangnya dia ceritanya Terus udah gitu Aku buatin mama tuh Dinner And surprise-in mama Terus udah gitu Aku kasih dia gift Dan satu card Dan isinya cardnya itu Sebenernya curahan hati Sebagai seorang anak untuk mamanya Dan Mama baca Tuh, ini fotonya Dan aku tau banget Mama aku tuh cengeng Dia pasti akan buka Mata berkaca-kaca Dan Sedih lah Sedih banget Tapi happy Yang ke-60 tahun Aku berdoa Semoga mama Semoga mama Sehat selalu Panjang umur Dan yang terpenting Bisa mendoakan anak-anak Supaya anak-anak Bisa Membahagiakan mama selalu Berhasil dalam segala aspek hidupan aku Dan juga kakak-kakak Pokoknya Mama tinggal menikmati Enjoy life Dan bisa terus mendoakan kita semua Happy birthday mama God bless you Gimana? Aku udah ini gak Looks like a Korean girl Jadi baju ini katanya Ini yang lebih tradisionalnya Jadi gak yang Ngembang-ngembang kayak princess gitu Terus Rambutnya tuh dikepong-kepong gini Dan ada bandonya Gak sabar Nah sekarang Aku pengen foto di dalam palace-nya Karena kayak Moodnya sama interiornya cocok banget Sama baju yang kepake Jadi aku udah niat banget nih guys Jadi berasa banget Korea di Jaman dulu banget Gitu historicalnya Jangan lupa like Jangan lupa like Guys Aku udah sampe nih Aku di Bucon Village Sebenernya ini Kalo dibilang village Kan kayak desa Tapi sebenernya gak Ini tuh kayak Tempat Kayak kompleks Perumahan gitu Tapi emang Stylenya Kayak village Kita jalan-jalan Cecil Terus rumahnya Korean style gitu Dan menarik banget Terus Aku Karena Saking Sukanya Hanbok Jadi aku Ganti baju yang kedua Jadi Kayak fashion show aja Nah ini jalan aku kayak Menanggah Aku gak tau di ujungnya apa Tapi katanya sih Disini udah 600 tahun Ya gak sih Tapi aku kayaknya Kondisinya masih bagus-bagus Jadi guys Disini tuh ternyata Resident area Jadi sebenernya tempat tinggal orang Bener-bener ini bukan tempat umum Tapi banyak turis yang tertarik Karena kondisinya dan situasinya tuh memang kayak village Dan bagus untuk foto, video, dan stylenya memang tradisional Style-style arsitekturnya gitu Kalau disini kita emang harus behave guys Gak boleh pihak-piak Buang sampah sembarangan Karena pastinya mereka akan ngerasa terganggu banget Guys Aku sekarang lagi mau cobain tradisional tea-nya Dan stylenya tuh hidupnya kayak di rantai gitu Sengaja cobain sesuatu yang baru Kan dari kemarin kan kayak makanan di restoran modern terus Yuk Guys Aku cobain Ini tradisionalnya Korean gitu minumannya Sweet rice tea Ini susah kayak es serut ya Kalau kalian lihat Aku cobain Pastinya enak banget Aku suka Agar banget Manisnya enak banget Aku suka banget Aku tadi juga pesen rice cake Katanya sih kayak mochi gitu Dan kayak gula gitu Aku cobain ya guys Jadi ini kayak mochi Pake gula merah Rasanya enak sih Aku suka Anget gitu Mungkin kalau makan kayak gini Kalau udaranya lagi dingin kali ya Terus Kalau aku suka banget nih gulanya Aku banyak-banyakin Hmm Jadi ceritanya Aku bakal syuting Di bulan Oktober ini Karakter baru Aku gak bisa kasih tau Judulnya apa sekarang Karena masih konferensial Tapi genre-nya Aku gak kasih tau It's a romantic comedy Seru banget Seritanya Dan ditanya Direkturnya ini Seritanya ini request Untuk rambutnya Belak Jadi Aku gelap rambut aku Nah sekarang Lagi di treatment dulu Dikasih vitamin Supaya gak kering rambut Dan aku bakal potong rambut Buat aku sih lumayan Jadi lurkatek Tapi Nanti liat aja hasilnya Hi guys Akhirnya finally Udah selesai Beda Agak deg-degan sih Ini termasuk Short hair kayaknya ya Gak apa Aku bosan aja Dan supaya rambutnya Lebih sehat lagi Dan agak cukup kering banget So Time to go home Balik Karena besok aku juga harus balik ke Jakarta Back to work So See you next vlog Sub indo by broth3rmax Terima kasih.